hai 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 guys ketemu lagi masih di smooth project official kali ini saya akan memberikan tutorial kembali yaitu bagaimana cara memperbaiki mesin potong rumput listrik black and decker tipe GL260 sebelum dilanjutkan videonya jangan lupa untuk di subscribe ya guys di subscribe ya guys ketika mesin potong rumput listrik anda bermasalah jangan takut ada baiknya kita coba cek listrikannya dimulai dari switch pedal sampai dengan jalur supply supply power sorry ke mesin potong rumput ini jangan lupa sediakan obeng untuk memukanya ya guys selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton Sebuah karbon beras biasanya disambung dengan sebuah per atau konektor lainnya Untuk memastikan karbon beras tetap menempel dan menyentuh permukaan bagian yang berputar tanpa terjadi putusnya listrik Sehingga peralatan dapat terus bekerja Namun karbon beras tetap memerlukan pergantian ya guys dalam waktu tertentu Akibat haus atau habis Karena gesekan terus menerus dapat menyebabkan hal tersebut itu terjadi Jangan lupa untuk mempersiapkan gemuk Dimana gemuk ini nanti akan kita oleskan di beberapa titik Hal yang saya lakukan disini adalah sifatnya sementara Ada baiknya kalian harus membeli karbon beras yang baru Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!